Halo guys, kembali lagi bersama saya, Brown. Di sini kita, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini kita akan mengadakan bagi-bagi ID yang sudah saya pakai di 1718 kemarin. Seperti yang kalian lihat, sekarang aku udah ada di KAP. Daripada lama-lama, langsung aja kita nge-review kebangunan yang pertama. Kita akan review singkat sebentar ya guys buat sekolah ini. Karena aku mau tunjukin sesuatu. Jadi yang mau aku tunjukin itu ada di bagian belakang, karena buat depannya kalian bisa lihat sendiri nanti. Nah jadi guys, di bagian belakang ini aku tambahin kayak library, di sini bangunan tambahan begitu. Lalu di sini ada dance club. Ya sebenarnya ini nggak bisa dimasukin ya. Terus di situ ada theater club, boxing club. Terus di sini tuh kayak yang cafeteria yang kemarin aku shoot. Oke, langsung aja kita bagiin ID-nya ya. Barulah kita masuk ke bangunan yang kedua, yaitu city. Oke, jadi ini tuh ada dua ID ya guys, ya. Pertama kita masukin ID yang pertama dulu, lalu kita masukin ID yang kedua. Sebentar, sebentar. Nah ini ya. Nah aku namain dia tuh sense city ya guys. Sebenarnya kalian bisa namain apa aja sih. Random sekali tuh. Oke, wait, wait. Kita hilangin dulu jejak-jejak jahanam ini. Nah, kita cuma review singkat, jadi itu begini doang ya guys. Ini agak-agak head down gitu. Jadi, ya. Kalau kita masukin ID ini tuh bakal agak-agak nge-lag sedikit. Ya mohon maklum ya guys. Ya, begitulah review singkatnya. Langsung aja kita bagiin ID-nya ya. Terus ini adalah bangunan yang ketiga, yaitu bronze karaoke. Karaoke ini sebenarnya penting-gak penting ya. Ini tuh muncul di 1718 episode yang kedua ya, kalau nggak salah. Ya, kita buat karaoke gitu guys. Dan ini sangat-sangat freak karena aku buatnya di Sakura Motors. Mageren banget asli, cowok. Langsung aja kita masuk. Dan yang aku buat itu juga pun cuma satu kamar, coy. Ya, langsung aja kita. Jadi, ini dia guys. Beginilah penampakannya. Ya, kalian bisa review sendiri nantinya. Oke, langsung aja kita bagiin ID-nya. Terus yang keempat adalah billiard hole yang muncul di masalah itu harus dihadapi. Ya, kalian jangan kaget karena ini melayang. Sebenarnya ini berpasangan sama ID Siti yang pertama ya guys. Jadi pertama itu kita harus masukin ID Siti yang pertama. ID yang pertama gitu. Sebentar. Ya, kayak gini yang nggak bisa di-save-nya. Terus baru masukin billiard hole. Dan cara masuknya itu juga dari atas, woy. Karena aku nggak buat pintu. Boom, begitulah. Ya, jadi kan kalau kayak gini kan kelihatan normal ya guys ya. Ya. Terus ini bangunan yang kesekian yaitu Artist Tools. Ya, ini tuh sebenarnya bangunan sendiri gitu ya. Ada dua ID. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, kalau kemarin kan aku nge-shootnya itu dari Siti itu dari bagian Artist Tools langsung tembus ke pintunya ini ya kan guys. Tapi sebenarnya ini tuh bangunan sendiri gitu. Makanya memakan banyak props. Ya, ini kayak perlengkapan-perlengkapan gitu aja. Ini dia yang membuat makan banyak props. Begitulah. Di sini ada canvas. Terus di sini tuh kayak ya cat-cat dan pensil. Pensil warna penghapus. Oke, jadi begitu saja langsung aja kita bagiin ID-nya ya boy. Ih, ngapain lagi sih ini? Udah langsung aja ID-nya. Terus ini dia bangunan yang terakhir yaitu Art Gallery. Yang di video terakhir ini tuh sebentar ya. Ya guys, jadi ini tuh bukan bangunan sendiri. Jadi cuman ruangan doang. Karena nggak sempat kalau harus buat fullnya gitu kan. Jadi posisinya itu ada di atas gedung ini. Langsung aja kita masuk. Nah, jadi masuknya itu dari atas ya guys. Seperti biasa. Nah, jadi di sini tuh sebenernya polosan gini. Karena harus di edit manual. Oh ya guys, sedikit cerita. Jadi sebenernya tuh eh, jadi kemarin tuh kan aku mau buat ini tuh udah versi pertama kan. Terus aku mau buat bangunan lain dong. Terus aku nggak sengaja ke save ke bangunan ini. Jadinya hilang dong yang pertama. Setelah itu aku bangun ulang lah dengan niat yang seadanya ini. Jadilah begini, ya. Jadi guys, kalau kalian mau pakai ini kan. Ini tuh gambar-gambarnya bisa pakai dua cara. Yang pertama itu edit manual. Yang kedua, kalian bisa pakai apa itu apa? Copy paste itu loh. Jadi kalian tempel-tempel gitu. Tapi kalau yang begitu tuh kayak cuman sedikit doang sih pilihannya. Jadi jelon utama biar kelihatan lebih realistik itu ya harus di edit manual guys. Oke lah, jadi begitu saja review singkat ini. Baiklah, sekian dulu review dan bagi-bagi ID kali ini. Nanti kalau udah kesempatan lagi aku bakal adain yang part yang kesekian. Oke guys, spoiler alert. Ini tuh adalah seragam baru buat drama baru yang akan datang. Nggak tau ini bakal jadi atau nggak seragamnya. Iya, jadi begitulah. Oh iya guys, for your information. Jadi waktu aku nge-record video ini tuh aku lagi nulis script buat keluarga Kiren. Jadi kalian tungguin aja. Pokoknya aku upload secepatnya. Oke, bye-bye.